Sementara itu pemirsa sejumlah daerah di Sumsel sampai saat ini belum ada jalan khusus angkutan batu bara sehingga membuat masyarakat resah dengan melintasnya angkutan batu bara Oleh karenanya DPRD Sumsel dalam hal ini Komisi 4 mendorong perusahaan agar membuat jalur khusus Disampaikan oleh Ketua Komisi 4 DPRD Sumsel, angkutan batu bara seharusnya melintas di jalan khusus bukan di jalan umum agar jalan umum bisa dilintasi oleh masyarakat Namun beberapa daerah di Sumsel masih belum memiliki jalan khusus batu bara sehingga DPRD Sumsel pun mendorong agar adanya jalan khusus angkutan batu bara Berdasarkan aturan yang ada, jika tidak ada jalan khusus, angkutan batu bara dapat melintas di jalan negara Aturan ini sendiri menurut Holda masih ada turunan-turunan lainnya Jalan khusus ini yang dipentukan untuk yang membawa hasil yang batu bara ini tidak menggunakan jalan umum Dalam rangka, apa namanya tuh, supaya jalan umum itu kan tetap dipakai untuk masyarakat umum gitu kan jalan khusus Nah tetapi ada memang ada aturan yang di pasal 91 ayat 3 Ternyata kan apabila jalan khususnya belum ini kan bisa menggunakan jalan negara Nah ini jangan menjadi masih ada turunan-turunannya lagi Tetapi tetap kita kalau misal diupayakan semaksimal mungkin memang menggunakan jalan khusus sebagusnya untuk mengangkut hasil-hasil yang terutama batu bara Sejauh ini permasalahan angkutan batu bara sendiri sering terjadi permasalahan di daerah Muarinim dan Muratara DPRD Sumsel sendiri akan menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait angkutan batu bara Firman Hidayat